Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube, jumpa lagi dengan saya di channel The Channel Bang Yus Gimana nih kabarnya Sobat Semua, semoga Sobat Semua dalam keadaan sehat dan hafiat Dimudahkan segala usahanya dan dilancarkan rezeki yang beribadah dan berkah Amin, 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 ya Rabbul Alamin Pada kesempatan ini saya ingin sering konten mungkin karena lebih menarik lagi ya Cara pasang kain master di PC menggunakan emulator LD Player Mungkin Sobat-sobat pernah dengar Bullstack, Memoply, dan Knox ya Semuanya juga emulator PC ya Dan ini salah satunya adalah LD Player Oke, ikuti terus tutorial saya ini Dan bila Sobat berkenan silahkan subget dan klik loncengnya guna Sobat mendapatkan info terbaru dari saya Oke, ini LD Player yang sudah di install Saya close dulu Oke Untuk langkah berikutnya Sobat Klik Firefox atau Chrome ya Saya menggunakan Firefox karena koneksi internet saya kurang bagus Oke, disini Sobat Klik dulu aja LD Player ya Oke Enter aja Oke, disini tampil ya LD Player Net Belakangnya banyak Ya, tapi karena gak berhubungan Kita langsung klik aja LD Player Net Oke, klik disini Oke, ini sudah tampil Websitenya LD Player Net Disini sebutkan unduh LD Player Android Versi 7.1 Disini tertera tahun 2021 Bulan 3 Tanggal 18 Jadi masih baru ya Masih hangat Ya, saya membuat CD-nya Oke, disini tertera ya Android Versi 7.1 Untuk langkah selanjutnya Sobat Bisa klik disini Bisa klik disini juga Oke Kita klik ini aja Disini tampil LD Player 4 ID sekian-sekian Dan actionnya file adalah 2.8 Ini bukan file-nya Tapi adalah Untuk running-nya Oke Kita simpan aja Oke, disini tampil Ya Saya catatatatatat Ya Tunggu dulu Oke, sudah tampil Kita Saya klik ini Karena sebelumnya Saya sudah install Jadi disini ada Tanda satunya Oke, baiknya ini Saya hapus aja Baru gak mengganggu Yang ini Saya hapus Sama aja yang di bawah Ya Berikutnya Sobat Tinggal klik ini aja Kita tunggu Ya Disini langsung ada Run atau cancel Jadi kita gak ngasih Jadi langsung Running run Klik aja run ini Nah, disini ada tulisan Langsung install Memory-nya Kita lempat Lalu sekian Oke Kita lanjutkan Install Tunggu dulu Status download Downloading Oke Kita tunggu dulu Oke ya Sudah Start ya Downloading 0% Nah Disini ternyata Membutkan 428 MB Jadi Karena saya sudah pernah installnya Jadi nanti juga akan Replace Lebih baik Saya close aja Jadi Saya tampilkan Yang sudah hasil aja Saya close aja 312 stop installation Oke Karena saya sudah ada Ini saya close aja Ini saya close Oke Jadi nanti setelah Jadi Akan tampil seperti ini Kita klik aja LD player Oke untuk selanjutnya Kita download Canmaster-nya ya Kita buka dulu Browsing-nya Kita klik Canmaster Pro Video Video Editor 11 13 Oke ya Ini cukup Enter aja Oke Disini tampil Canmaster Pro Mode APK V4 11 13 Dan Di bawah disini Ada Langsung Download Canmaster Untuk yang ini Kita klik aja Tunggu Nah Disini tampil Simpan berkas Atau gimana Kita klik OK Sini sedang berjalan Oke Ini saya ada dua Saya sebelumnya sudah Download ini Ini saya close aja Sama aja Gak beda jauh Cuma beda website Oke Ini saya close aja Jadi nanti Sobat bisa pakai Yang Yang ini ya Sama saja ya Oke Kita close aja Berikutnya Kita Beralih ke LD player nya Atau memasukkan Canmaster nya Kita tunggu dulu Oke Sudah tampil LD player nya Disini juga sudah Tampil Canmaster nya Sebelumnya Saya sudah install Canmaster Di LD player Terus Gimana cara Menghilangkan dulu Oke Saya kasih contoh aja Copot Pemasangan Oke Bagaimana cara Masukannya lagi Kita klik Ini Ya APK Itu saya taruh Di mana tadi Ya ini ya Tadi ya Ya bisa Ini Di sini Oke Ini versinya Lebih tinggi Ini 14.9.40 Ini 14.0.60 Oke Kita klikin aja Buka untuk Mencobanya Buka Oke Oke Sudah tampil Canmaster nya Kita klik aja Ya Sudah ya Dukut Dukut Oke Distar Run analysis Kita ikuti aja Procedurnya Karena kita install Baru Jadi dia akan run Sebelum Menjalankan Software Ini Kita tunggu dulu Oke Sudah Sudah selesai Renan analysis Slip Ijinkan Kita klik Ijinkan Ya Kebetulan Saya sudah punya Beberapa video Di sini Seperti ini Oke Kita jalankan Ini contoh yang tadi Ini contoh yang tadi ya Oke Selesai Escape aja Escape Sudah keluar Oke Gitu aja Contoh dari saya Cara memasang Canmaster Divisi Menggunakan Emulator LD Player Ya Gila ada pertanyaan Sobat bisa mengajukannya Di Kolom komentar Ya Oke Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax